Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama kami di kisah horror kali ini saya akan bercerita gending alas mayit kisah tragis taksemi episode 12 ya sebelum cerita kita mulai alangkah HPnya tekan tombol subscribe like and comment satu persatu kalian akan mati tidak ada tempat bagi kalian untuk lari suara mengerikan terdengar dari mulut sekar Hai Cahyo berlari mendekat dan memukul gong dengan tabuh waringin pemberian Mbah Rosman suara mendengung panjang terdengar ke seluruh penjuru ruangan tarian sekar sempat terhenti ia terjatuh dan memutahkan cairan berwarna hitam sekar mencoba menarik lagi dan dihentikan dengan suara gong yang dipukul oleh Cahyo Sekar yang kesurupan terlihat semakin kesakitan namun samar-samar terlihat bayangan wanita yang hampir terpisah dari tubuh sekar laksmi roh laksmi yang meman merasuki sekar teriak pada Pak Sarti Pak Sarti mengambil posisi dan membacakan doa-doa untuk menghentikan pergerakan demit yang ada di tubuh sekar Hai aku teringat geni paraloga yang ditinggalkan Pak Lek sebuah mantra pemanggilku ucapkan untuk menarik sebagian dari api itu dan melemparkan kepada sekar Hai Sekar yang merasa kepanasan mulai terjatuh dan kehilangan kesadaran dihadapanku ada sesosok wanita Hai berpakaian kebaya dan memandangku dengan wajah yang pucat Hai aku mengenalnya itu laksmi suara gamelan terdengar semakin keras demit berwujud laksmi itu pun mendekati hingga menembus tubuhku aku kehilangan kesadaran namun sebuah penglihatan muncul di kepalaku seorang laki-laki berbicara dengan laksmi Hai lihat ini foto orang tuamu aku pastikan mereka akan dihukum mati setelah ini ucap orang itu mengancam laksmi jangan aswangga tolong wes cukup kamu mengurung mereka bertahun-tahun laksmi memohon sambil menangis Hai kesalahan mereka Raisa dimaafkan kecuali kowe harap nuruti semua perintahku aswangga mencoba mengintimidasi laksmi Hai apa-apa yang kamu mau tak lakuin semua asal kamu berjanji membebaskan mereka ucap laksmi sambil menutup wajahnya menahan air mata yang menetes di pipinya aku membangun sebuah rumah di sisi sebelah hutan temui aku disana setiap malam bulan purnama Hai perintah aswangga sambil melemparkan foto kedua orang tua laksmi dan meninggalkannya sebuah rumah kecil terlihat di sisi belakang hutan sebuah lampu minyak sudah menyalak dengan terang di dalam seorang wanita berjalan dengan ragu menuju rumah itu ia sempat berhenti di depan pintu namun rasa sayangnya kepada orang tuanya memaksakan untuk maksud aku sudah disini apa yang kamu mau tanya laksmi aswangga tidak menjawab ia hanya berjalan ke arah pintu dan mengunci Hai harusnya kamu sudah tahu apa yang aku mau ucap aswangga sambil menyentuh pipi laksmi laksmi mundur namun aswangga menahan kedua tangannya aku tak sanggup melihatnya bibir mungil laksmi dilumat dengan paksa oleh aswangga tangan biadab itu meraba ke seluruh tubuh laksmi dengan penuh napsu laksmi mencoba melawan namun tamparan keras menghantam ke pipinya Hai jangan coba melawan kecuali kamu mau orangtuamu pulang tanpa nyawa ancam aswangga laksmi ketakutan dan tak berani melawan ia hanya pasrah saat kesuciannya direnggut dan tubuhnya dikmedi nikmati oleh aswangga terlihat air mata laksmi tak henti-henti membasahi tempat itu setiap malam purnama laksmi harus melayani nafsu bejat aswangga sampai akhirnya ia merasakan hal yang aneh pada tubuhnya Hai laksmi mengandung anak dari aswangga beberapa kali laksmi memberitahu aswangga secara diam-diam namun aswangga menantangnya tidak percaya sampai akhirnya ia mengatakan di depan warga desa Hai ini anakmu mas anakmu ucap laksmi yang kepada aswangga yang dibalas dengan pukulan keras yang menyebabkan laksmi terjatuh melihat kejadian itu warga berkerumun dan anak buah aswangga segera menyusul menghampiri aswangga perempuan brengsek aswangga memukul laksmi tak hanya sekali setiap ia akan berbicara aswangga menghentikan dengan menghajarnya Hai tidak ada satupun warga yang berani percaya dengan kata-kata laksmi termasuk istri aswangga wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya sudah Pak sudah jangan sampai ada yang mati kalau terpaksa usir saja diada desa ini ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis baik bawa dia usir dia di desa ini perintah aswangga kepada anak buahnya tiga orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh laksmi menyaretnya membawa keluar dari desa di tengah perjalanan salah seorang anak buah aswangga tergoda dengan tubuh laksmi yang terlihat dari bajunya yang terkoyak bawa ke hutan aja gimana ucap salah seorang anak buah aswangga sambil memberikan isarat kepada teman-temannya Wah pinter koi ucapnya temannya sambil tersenyum laksmi dipasa berjalan menyusuri hutan di perbatasan desa itu sampai kedalaman hutan anak buah aswangga melucuti pakaian laksmi hingga tak sehelepun benang ada di tubuhnya laksmi menangis sejadi-jadinya melindungi tubuhnya satu persatu anak buah aswangga memperkosa laksmi dengan kejam pukulan demi pukulan menghantam tubuh laksmi hanya untuk memuaskan nafsu anak buah aswangga yang biadab tuh emang dasar perempuan goblok orang tuamu itu udah mati ucap salah satu anak buah aswangga di tengah tangisannya laksmi mencoba melawan nggak mungkin aswangga sudah berjanji tidak akan membunuh mereka teriak laksmi Hai bukan aswangga yang membunuh mereka warga desa kesayanganmu itu yang membuat kedawa orang tuamu mati lanjut anak buah aswangga sambil tertawa ibumu itu selingkuh dengan kepala desa dan ayahmu mengambil bocah di bawah umur tahun saat di kota ayahmu dihukum rajam oleh warga dan kepala desa dan akhirnya melarikan diri ke hutan ini yang akhirnya gantung diri ibumu tak berani menahan malu dia menenggalamkan diri di sungai aku tidak percaya akan semua cerita ini warga desa Windu Alit yang begitu ramah ternyata begitu kejam terhadap laksmi dan kedua orang tuanya aku emosi jika ini benar aku harus membuat perhitungan pada aswangga pak kades dan warga desa Hai berengsek kalian bacingan kalian warga desa Windu Alit aku akan membalas semua ini teriak laksmi yang dibalas dengan jambaan anak buah aswangga yang masih ingin melampiaskan nafsunya dendam aku dendam kalian harus mati teriak laksmi dengan wajah putus asa setelah puas menyiksa dan memperkosa tubuh laksmi anak buah aswangga meninggalkan laksmi tergeletak begitu saja Hai Oke ya itu tadi cerita dari gending alas mayat kisah tragis laksmi episode 12 sebelum cerita aku tutup alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment Hai 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 Terima kasih.